La'uli Atik Supriyatin, 27 tahun, tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi Kalibata City adalah sarjana lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia atau FMI-PAUI Angkatan 2012. Selama berkuliah, La'uli dikenal sebagai mahasiswi yang aktif, kritis, dan pintar dalam perkuliahan. La'uli dan kekasihnya, Jumadil Al-Fajri alias Daf, 26, membunuh Rinaldi Harluwismanu, 32 tahun, dan memutilasi tubuh korban menjadi 11 bagian. Keduanya terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana itu. Selain aktif di kelas, La'uli juga dikenal aktif berorganisasi. Pada tahun 2014, dia terpilih menjadi projek official pemilihan raya UI. Tersangka juga dikenal sering mengkritik kinerja organisasi BEMUI. Hal ini yang membuat teman-teman La'uli tak percaya dengan kejadian tersebut. Sampai-sampainya ngelakuin hal kayak gitu tuh, kayak damu. Gila banget, ujar ribuan. La'uli dan kekasihnya ditangkap di perumahan Permata Cimanggis, Depok pada Rabu, 16 September 2020. Mereka membunuh korban Rinaldi di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada 9 September 2020. Awalnya, korban mengenal La'uli dari aplikasi Kencan Tinder. Setelah melakukan komunikasi daring, keduanya sepakat bertemu di apartemen kawasan Pasar Baru yang disewa selama 6 hari, dari 7 hingga 12 September 2020. Saat Rinaldi dan La'uli masuk ke apartemen tersebut pada 9 September 2020, tersangka Fajri ternyata sudah berada di dalam dan bersembunyi di kamar mandi. Usai Rinaldi dan La'uli berhubungan badan, Fajri memukul kepala korban sebanyak 3 kali menggunakan batu. Dia juga menusuk Rinaldi sebanyak 7 kali. Mutilasi dilakukan setelah kedua tersangka belanja golok dan bergaji. Mereka memotong korban menjadi 11 bagian dan disimpan dalam kantong kersek. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam koper dan ransom. Para tersangka lantas memindahkan potongan tubuh korban ke apartemen Kalibata City menggunakan taksi online. Uang korban dalam rekening kemudian dikuras oleh kedua tersangka. Polisi menjerat kedua tersangka pembunuhan dan mutilasi Kalibata City itu dengan pasal 340 dan pasal 338 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang pembunuhan berencana. Keduanya terancam dihukum maksimal dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!